Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch Bersama saya Joe disini Pada video kali ini saya akan mencoba Unboxing Spinnacle Brightener Dan coba membandingkan spesifikasinya Dengan Seiko SKX Mana yang lebih bagus? Ikuti terus video kali ini Ya ini dia kotak jam tangannya Sudah ada di depan saya Langsung saja kita buka Biar cepat Ya ini dia adalah Spinnacle Brightener SP56-2 Yang bisa lihat disini Spinnacle hadir dengan membawa Desain jam tangan diverse Jika jam tangan diverse klasik Memiliki bezel yang bisa diputar Pada bagian terluar Spinnacle Brightener menyajikan tampilannya Lebih modern dengan internal Rotating bezel yang bisa diputar Melalui crownnya Yang bisa lihat disini bisa diputar dengan Crown yang ada di sebelah sini Kemudian ini bisa diputar dua arah ya Dan untuk crown yang satunya Ini seperti biasanya Untuk men-setting waktu dan tanggal ya Settingnya mudah saja Tinggal diputar crownnya Dan ditarik Tarik full untuk mengatur waktu Ditarik setengah saja Itu untuk mengatur tanggal Sebagai sebuah jam tangan diverse Brightener didukung dengan water resistant Hingga 180 meter Dengan memiliki diameter Dengan ukuran yang medium Yaitu 42 mm Dan pada kacanya Menggunakan sapphire crystal glass Dan jika kita melihat Brand yang sudah besar Seperti Seiko Di mana disitu ada seri XKX Sebagai salah satu jam tangan diverse Legendaris di kelasnya Seiko XKX memiliki Klasik bezel dengan diameter Yang sedikit lebih besar Yaitu 42,5 mm Dengan water resistant Hingga 200 meter Pada kacanya Masih belum menggunakan sapphire Yaitu masih menggunakan Hard leg crystal Lalu tentunya pada crown Menggunakan screw dan crown Karena sebagai sebuah jam tangan diverse Tentunya Agar air tentunya Tidak mudah masuk ke dalam jam tangan Kita bisa lihat Perbedaan lainnya Pada movement Seiko SKX Tentunya menggunakan Mesin lama dari Seiko Yaitu kaliber 7S26 Berbeda dengan Spinnaker Breitner Yang menggunakan NH35 Atau sama seperti Kaliber 4R35 Pada Seiko Sehingga keakuratan Pada Spinnaker Breitner Ini tidak bisa diragukan lagi Tentunya Spinnaker Breitner Didukung dengan Super Luminova Yang sudah sangat terang Yang bisa mendukung Visibilitas para diver Dalam keadaan gelap tentunya Dan jika dilihat Pada spesifikasinya Spinnaker Breitner ini Sedikit lebih unggul Daripada Seiko SKX Namun tentunya Seiko SKX Memiliki basis penggemar Yang masih cukup besar Mengingat jam tangan ini Sudah cukup langka Di pasaran Karena Memang sudah tidak Diproduksi lagi Oleh Seiko Nah Untuk Breitner ini Adalah yang Menggunakan Stainless steel Pada strapnya Dan bisa kita lihat Di sini pada Clubsnya Atau buckle-nya Menggunakan Fold over clubs With safety Tentunya Agar jam tangan ini Lebih nyaman Dan lebih safe Di tangan kalian Untuk kalian Tertarik dengan Brand Spinnaker Bisa langsung Mengunjungi website kami Di jamtangan.com Di sana banyak Tersedia seri Spinnaker Dan brand-brand lain Tentunya Oke sekian video kali ini Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan Dukungan kalian Pada channel ini Agar bisa terus berkembang Dan terus bisa Memberikan informasi Menarik seputar Jam tangan Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax